Sebuah kaedah penting, dalam ibadah seseorang harus mendahulukan dirinya. Misal, antum tidak boleh mengalah teman-teman sekalian kalau ibadah yang sedang kita ditawarkan ini sebenarnya kita juga perlu. Contoh kasus, saya pernah di dekat rumah, seringkali saya berusaha menjaga kalau azan sudah di masjid. Satu waktu saya telat, subhanallah, iku amah sholat. Saya baru masuk, iku amah sholat. Di depan masih ada di sahab pertama tiga tempat kosong. Saya sedikit mempercepat langkah saya, bukan lari, karena dilarang oleh Nabi SAW, tapi saya sedikit mempercepat saja langkah. Rupanya ada beberapa tetangga melihat saya agak cepat sedikit jalan, diberikan kesempatan, silakan Pak, saya maju. Pada saat saya masuk ke sahab, yang mempersilahkan saya masuk ke sahab pertama tadi, dia sholat di sahab kedua. Pertanyaannya, apakah ini boleh dalam agama? Padahal niatnya baik loh ya, dia mau mengalah buat saya. Jawabannya tidak boleh teman-teman.